Salam saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih banyak yang diberi kesempatan untuk bersama-sama membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau dari Cina Daratan atau Taiwan selalu mengatakan Nehoma. Sementara di Hong Kong, kita biasa mengatakan atau menyapa Nehoma. Jadi bersyukur sekali bersama dengan grup Love Praying Family. Itu menandakan bahwa family prays and stays together. Family yang berdoa bersama dan juga tinggal bersama di dalam kasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah ini dan saudara dan saudariku yang terkasih. Saya mendengar bahwa cukup banyak yang hadir di sini dari berbagai tempat di Indonesia. Ada yang dari Ambon, salam ke Ambon. Ada yang dari Aceh. Ada yang dari Jakarta tentunya dari berbagai tempat. Bahkan juga ada yang beberapa dari Hong Kong yang ikut bersama mencoba mendalami dan berbagi bercerita tentang firman Tuhan yang begitu indah dalam perjalanan liku-liku kehidupan ini. Malam hari ini saudara dan saudariku yang terkasih tema yang saya tawarkan itu adalah ke mana sebenarnya kita menuju. Tentu alas yang paling pertama itu adalah bulan ini secara khusus gereja mempersembahkan doa-doa untuk arwah orang-orang beriman. Tetapi dibalik ini saudara dan saudariku yang terkasih ada sebuah kisah kehidupan khususnya dalam dua tahun belakangan ini. Kisah seluruh dunia mengalami situasi yang sangat beda, yang sangat khusus sekali. Dimana saudara dan saudari kita, ya mungkin anggota keluarga kita, sahabat kenalan kita yang dipanggil oleh Tuhan karena situasi pandemi ini. Saya merenungkan perjalanan orang yang saya kenal, baik di Facebook, di Twitter, ataupun di dunia nyata, dunia maya, seperti itu. Ada sebuah kesaksian yang saya rasakan bahwa ya mereka meninggal dan kemudian itu dipindahkan dari rumah mereka ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ya ada rasa sedih tentunya di situ. Dan saya merenungkan sebetulnya perjalanan hidup kita ini mau kemana. Dan inilah yang saya ingin bagikan untuk kita semua pada malam hari ini. Saya coba masuk kepada situasi perjalanan hidup ini dengan sebuah pemantik dulu ya. Pemantik itu untuk kasih kita nyala. Kalau orang mau merokok tentu dia butuh pemantik ya. Pemantiknya demikian, saudara dan saudariku yang terkasih. Seorang penulis dari Amerika namanya Oliver. Dia berkata demikian, saya menemukan hal terbesar di dunia ini adalah bukan di mana kita berada. Namun ke mana sebetulnya atau sebenarnya kita menuju. Bukan di mana, tetapi ke mana. Karena itu kalau ibu bapak, saudara dan saudari semua masih ingat di Mahdas Syukur itu nomor 173 kalau saya nggak ingat salah itu sebuah lagu ke mana. Oh ke mana arah perahu. Kemana arah perahu. Bukan di mana arah perahu. Kemana inilah yang menjadi refleksi dasar kita pada malam hari ini untuk merenungkan keberadaan kita di dunia ini yang bersifat sementara saja. Karena itu kita coba melihat secara lebih yang mendalam lagi. Bagaimana pandangan agama-agama tentang perjalanan setelah dari dunia ini menuju kepada keabadian dalam bahasa kita. Kita melihat paling pertama, mereka percaya adanya surga. Dan dalam pemahaman mereka itu bersah sampai pada akhir zaman itu menurut atau melalui sirat al-mustaqim. Itu menuju kepada surga. Sedangkan lainnya terjatuh dalam jurang neraka yang ada di bawah jembatan. Berarti saudara dan saudari kita yang muslim juga percaya bahwa ada surga, ada neraka. Coba kita melihat lagi pandangan agama Hindu. Bahwa ada Brahman. tempat dimana manusia kembali. Bahwa orang mati itu mendapatkan kelepasan. Kembali kepada Brahman. Dan coba agama Buddha melihat dari sisi lain. Ada yang disebut dengan nirwana. Wah nirwana itu gimana? Nirwana itu adalah tempat kembalinya manusia dilahirkan kembali dalam bentuk orang lain atau juga bisa binatang atau hewan. Nah tergantung dari perjalanan kehidupannya. Kalau selama masih hidupnya orangnya baik maka kemudian akan kembali ke nirwana dan dilahirkan kembali menjadi manusia. Tetapi kalau memang kehidupannya tidak sesuai maka kemudian bisa reinkarnasi atau kelahiran kembali itu dalam bentuk binatang. Nah ini pandangan. dan kemudian ya Kristen khususnya kita yang Katolik, kita melihat adanya sebuah persekutuan atau komunio. Nah di sini saudara dan saudariku yang terkasih, kita melihat bahwa dalam gereja itu ada tiga persekutuan. Yang pertama itu adalah persekutuan gereja jaya, kemuliaan. Karena itu pada tanggal 1 November ini, itu biasanya kita merayakan semua orang kudus. Dan tentu bersama Bunda Maria, santu dan santam, mereka sudah berbahagia di surga. Karena itu dari gereja jaya ini, mereka dan kita yang masih berada dalam gereja yang bersiarah ini, itu mendoakan secara khusus tentang atau untuk saudara dan saudari kita yang sudah tinggalkan dunia ini, tetapi berada di api penyucian atau gereja biasa menyebutnya sebagai purgatorium. Itu tempat pemurnian antara yang mereka dengan doa-doa kita, berharap sekali mereka bisa berbahagia bersama para kudus di surga. Ini pandangan-pandangan agama, tentu ateis kita melihat bahwa karena mereka tidak percaya adanya Tuhan, tentu mereka juga tidak percaya ada kehidupan kekal itu sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, malam hari ini saya tidak mau untuk ngomong tentang surga dan neraka. Apalagi zaman sekarang itu dimana-mana orang kalau ngomong, Tuhan neraka melulu, neraka melulu. Dan biasanya kalau suami terlambat datang ke rumah, lu masuk neraka, terlambat terus. Nah ini biasa kita, goyon atau sapan-sapan yang kebanyakan orang juga selalu berbicara tentang neraka. Saya dan kita semua tidak termasuk dalam panitia, itu neraka atau panitia di surga. Karena urusan surga dan neraka kita percaya kepada Tuhan. Bahkan malaikat-malaikat tidak tahu. Dan kita apalagi tentunya tidak tahu. Mari kita merenungkan, coba masuk ke dalam firman Tuhan yang saya ambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus bab 5 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semua, saudara dan saudariku yang terkasih, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya sengaja kasih warna merah tentang kemah dan kediaman yang kekal itu. Kita melihat bahwa kemah itu sebetulnya dalam konteks kitab suci, khususnya perjanjian lama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama, dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Nah kemah ini dibuat secara khusus, karena perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu di Padanggurun. Dan di dalam kemah ini ada tabut, tempat suci itu sendiri. Dan dalam perjalanan waktu itu dipindah-pindahkan. Pada zaman Hakim, kemah itu ada di Siho. Lalu kemudian pada zaman Raja Saul itu berada di Nob, dan kemudian dipindahkan ke Gibeon, lalu akhirnya pada Raja Salomo itu kemah ini dipindahkan ke Bait Suci. Tentu ini kemah dan kemah suci. Nah di sini ada sebuah tempat, tempat di mana manusia berpijak dan bertemu berdoa. Karena itu orang sering mengatakan demikian, bahwa kita akan kembali ke Yerusalem surgawi. Kalau Yerusalem yang pada kenyataannya itu ada di Israel, kemah itu tabut Bait Allah itu dipindahkan ke sana pada zaman Raja Salomo. Maka kemudian kita merefleksikan, sebetulnya dalam perjalanan hidup ini, kemah saya dan kemah kita semua itu apa? Saya mau mengatakan bahwa kemah itu adalah kesementaraan waktu. Bapak ibu saudara dan saudariku yang terkasih, ada tiga hal yang kita tidak bisa ulang lagi dalam perjalanan hidup ini. Yang pertama itu adalah waktu. Yang kedua adalah perkataan. Kita tidak bisa ulang lagi waktu kemarin. Atau perkataan, bolehkah saya ulang lagi? Tetapi sudah diungkapkan. Dengan demikian kalau kita merenungkan, bagaimana perjalanan antara waktu kesempatan dengan perkataan ini, menghantar kita kepada apa yang disebut dengan kesementaraan hidup. Orang katakan ini hidup di dunia bersifat sementara saja. Karena itu disebut dengan singgahan sementara. Sebagai tempat persinggahan, kita coba melihat lagi secara lebih mendalam dalam perjalanan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus sendiri. Perjalanan persinggahan ini dari Yerusalem duniawi saat ini, tempat kita berpijak, tempat kita mencari uang, tempat kita tidur, tempat kita bersama-sama dengan keluarga, bahkan ketika kita berdoa seperti malam hari ini. Maka kemudian persoalan ke mana kita setelah dari dunia ini. Maka kemudian perjalanan seperti yang saya katakan tadi, tiga persekutuan dalam gereja Katolik itu. yaitu gereja jaya, gereja yang masih dalam pemurnian, dengan gereja yang bersiarah. Maka dari ketiga-tiganya itu adalah satu kesatuan. Karena itu sangat beralasan kenapa gereja Katolik, khususnya pada tanggal 2 November, itu kita berdoa secara khusus bagi arwah orang-orang beriman. Karena itu ada yang disebut dengan indulgensi, tadi sudah didoakan, itu sebetulnya penghapusan itu suatu kesalahan atau dosa. Lalu pertanyaannya, apakah paus atau manusia bisa memberikan pengampunan? Pengampunan satu-satunya tentu oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi sangat jelas sekali dalam Markus 2 ayat 10, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia yaitu Yesus sendiri, berkuasa mengampuni. Nah tidak berhenti pada perkataan ini saja. Tetapi Yohanes 20 ayat 23, itu sudah sangat jelas sekali. Jikalau kamu, tentunya para rasul yang dimaksud, mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah inilah saudara dan saudariku yang terkasih, kenapa indulgensi ini dikeluarkan oleh paus, karena paus adalah kelanjutan dari Petrus, dan kemudian sampailah kepada kita saat ini, untuk mengatakan bahwa dengan doa-doa kita, maka kemudian arwah orang-orang beriman itu bisa beristirahat dalam kedenteraman Tuhan. Nah coba kalau kita lihat secara lebih mendalam, saya percaya bahwa sebagian besar dari kita sudah mengetahui dasar kitab suci. Mengapa kita berdoa untuk arwah orang-orang beriman, khususnya di bulan November ini? Yang pertama itu adalah dari kitab 2 Makkabe, bab 12 ayat 38 sampai 45. Kitab Makkabe ini termasuk dalam kitab Deotero Kanonica. Saudara dan saudara kita yang protestan, mereka tidak percaya kitab ini, karena itu mereka tidak percaya akan api penyucian itu. Sementara kita sangat jelas sekali, jadi intinya dari sini bagaimana melakukan lapusan dosa bagi mereka yang gugur. Jadi Judas di sini dan anak buahnya itu melakukan, karena mereka percaya bahwa yang gugur itu akan bangkit. Karena itu mereka berdoa mempersembahkan sesuatu. dengan doa-doa mereka, mereka sangat berharap yang meninggal bisa bersatu kembali di surga. Karena itu di kitab sirah juga, bab 7 ayat 33, hendaknya kemuran hatimu meliputi semua orang yang hidup, tetapi orang mati pun jangan kau kecualikan pula dari kerelaan. Maka orang mati juga, saudara dan saudariku yang terkasih, mereka juga masih sama-sama bersekutu dengan kita. Seperti yang saya katakan tadi, ada tiga persekutuan itu. Gereja jaya, kemudian gereja dalam pemurnian, atau gereja yang masih sengsara, dan juga gereja kita saat ini yang masih bersiara. Maka kemudian, benar yang dibuat oleh Santo Paulus, dia pernah berdoa untuk Onesiphorus yang meninggal dalam 2 Timothy, bab 1 ayat 16-17. Karena saudara ini Onesiphorus, itu sering mengunjungi Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Mari kita coba melangkah lagi, saudara dan saudariku yang terkasih, persoalan api penyucian yang seringkali ditanyakan oleh orang lain, baik di sosial media ataupun dalam percakapan di dunia nyata. Istilah api penyucian diambil dari pengajaran Santo Paulus, khususnya dalam suratnya yang pertama kepada Jemaat di Korintus 3 ayat 15. Tetapi seolah melalui api, memang di situ tidak jelas sekali ditulis api penyucian. Tetapi kalau kita melihat bahwa dengan api, itu menunjukkan bahwa dalam gereja itu ada 2 pengadilan itu sendiri. Pengadilan yang khusus bahwa setelah manusia tinggalkan dunia ini, maka kemudian Allah akan mengadili dia langsung pada saat itu. Lalu kemudian pada pengadilan yang terakhir ketika Kristus datang, yang kedua kalinya membangkitkan orang-orang mati, maka pengadilan itu diberikan oleh Kristus sendiri. Saya percaya bahwa urusan ini urusan Tuhan sendiri. Saya dan kita semua yang ada pada saat ini belum kembali ke rumah Bapak, atau ada yang mau kembali atau buru-buru mau kembali, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita coba melihat tentang api penyucian. Kita mesti bersyukur bahwa adanya api penyucian, karena kita mempunyai kesempatan berdoa bagi saudara dan saudari kita yang masih berada di sana. Karena itu benar yang dikatakan oleh santu Agustinus, api penyucian itu pemurnian jiwa setelah kematian. Maka kemudian jiwanya itu dimurnikan di sana sebelum dia masuk ke rumah Bapak. Saya mau beri kesaksian sedikit, tentu banyak kesaksian, bahwa gereja itu sangat kaya, tidak hanya dalam percaya kitab suci, tetapi juga ada tradisi-tradisi suci, atau kesaksian-kesaksian. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, ada beberapa kesaksian yang ingin saya bagikan, misalnya kesaksian dari santu Yohanes Don Bosco, lalu dengan muridnya pada saat itu, lalu pada saat pengajaran orang kudus ini dengan muridnya, dan mereka mengatakan, siapa yang mati duluan? Coba tunjukkan jalan itu kepada saya atau kepada kami. Dan apa yang terjadi? Murid dari santu Yohanes ini dipanggil oleh Tuhan, dia meninggal. Dan selama beberapa saat itu, dia tidak ada kembali atau tidak ada sesuatu yang ditunjukkan kepada santu Yohanes. Pada satu kesempatan, dia datang, dan kemudian dia berkata kepada santu Yohanes, dia katakan demikian, selama ini saya tidak kembali untuk menceritakan apa sebetulnya yang ada di dunia sana. Dan saat ini saya mau menceritakan bahwa alasan kenapa saya tidak kembali, itu karena saya masih berada di api penyucian. Setelah saya dibebaskan dan masuk dalam kemuliaan surgawi, saya mau menceritakan, ya benar, adanya api penyucian itu. Nah ini kesaksian yang pertama yang ada dalam tradisi. Lalu kemudian kesaksian yang kedua itu adalah ada sebuah biara. Dan pada suatu kesempatan biara itu terbakar. Dan ada beberapa romo di dalamnya meninggal karena kebakaran itu. Nah saudara dan saudariku yang terkasih, ada seorang romo karena biaranya sudah direnovasi, dia kembali ke biara itu dan menginap di sana. Dan begitu dia masuk di dalam kamar biara itu pada malam hari, itu nampaklah seorang romo. Dan dia berbicara kepada romo ini yang masih hidup ini, dia berkata, sampaikan kepada romo-romo yang lain, saya membutuhkan ekaristimu, saya membutuhkan misamu agar saya terbebas dari api penyucian. Dan kemudian romo ini tidak langsung percaya. Maka kemudian dia ambil lagi buku sejarah, seperti yang diceritakan, bahwa memang benar pada tahun itu, pada jam itu, gua terjadi kebakaran di biara itu. Dan setelah dia menceritakan dengan romo-romo yang lain, kemudian mereka mempersembahkan misa khusus untuk romo yang telah meninggal karena kebakaran itu. Dan setelah itu tidak nampak lagi. Karena itu mereka percaya bahwa kalau tidak nampak, dia sudah berbahagia di surga. Nah ini kesaksian kedua. Kesaksian yang ketiga itu kesaksian dari Maria Sima yang saya bagikan di sini, saudara dan saudariku yang terkasih. Dalam bukunya itu, The Souls in Purgatory Told Me. Jiwa-jiwa di api penyucian itu, itu bercerita kepada saya. Pada satu kesempatan ini, Maria Sima sekitar jam 3-4 pagi, tahun 1940. Dan di dalam kamarnya dia melihat seorang laki-laki. Kemudian dia bertanya, kamu siapa? Dan dia berupaya untuk memegang laki-laki itu. Dia saat itu tidak takut sama sekali. Karena memang saat kecil orang tuanya mengatakan, jangan pernah takut. Jangan takut. Karena itu, kemudian setelah dia tanya-tanya lagi, kamu siapa? Jadi arwah orang beriman itu, itu masih ada di situ, tetapi dia tidak berbicara apa-apa. Dan kemudian pada pagi harinya, Maria Sima berbicara dengan spiritual directornya, atau pembimbing rohaninya, oh tadi malam itu saya ketemu orangnya ini loh. Begitu saya bertanya kepada dia, siapa kamu? Dia sama sekali tidak menjawab. Dan kemudian pembimbing rohaninya mengatakan demikian, kamu jangan tanya siapa kamu. Katakan kepada dia, kalau dia muncul lagi, apa yang kamu minta? Lalu kemudian pada hari berikutnya, orang yang sama muncul. Dan pada saat itu Maria Sima langsung tanya kepada orang itu, apa yang kamu minta? Lalu orang itu menjelaskan, saat ini saya masih berada di api penyucian. Saya butuh kamu persembahkan tiga misa untuk saya. Dan kemudian pada pagi harinya, Maria Sima langsung bertemu dengan pastor dan mempersembahkan ekaristi khusus untuk orang ini. Dan setelah itu masih ada lagi penglihatan kesaksian dari Maria Sima yang tulis dalam buku ini, bahwa ya ada jiwa-jiwa di api penyucian datang memohon untuk dipersembahkan dalam ekaristi, dalam doa rosario dan jalan salib. Ini tiga permintaan yang diminta oleh jiwa-jiwa di api penyucian untuk Maria Sima. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau katakan bahwa kesaksian yang ada ini memenunjukkan bahwa memang di dalam kitab suci itu tidak ditulis tentang api penyucian. Sama sekali tidak ditulis. Karena itu benar yang dikatakan oleh Mother Angela dari Amerika. Dia katakan demikian. Jiwa-jiwa khususnya di api penyucian itu ada. Kalau kamu tidak percaya juga tidak apa-apa. Tetapi yang pasti bahwa jiwa-jiwa itu membutuhkan doa kita. Karena itu sangat beralasan gereja pada saat ini. Wah kita berdoa secara khusus bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Karena memang perjalanan hidup ini itu hanya bersifat sementara saja. Tidak ada yang abadi. Keabadian itu milik Tuhan. Kerapuhan itu milik saya dan kita semua. Karena itu sebagai manusia yang masih bersiarah di dunia ini. Pemasmur mengatakan secara indah sekali. Dia mengatakan rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Pagi itu segar sekali. Seperti latar belakang bunganya bule kina. Wah itu segar sekali. Tapi kemudian pada petang hari itu dia akan lisut atau dia akan layu. Perjalanan hidup saya dan kita semua itu tidak terlepas dari perjalanan tentang waktu bagaimana manusia melangkah sampai kepada kematian itu sendiri. Tentu kita tahu bahwa tidak harus sakit dulu kemudian mati. Atau badan yang sehat itu bukan satu hal yang menunjukkan bahwa orang ini tidak akan mati. Sama sekali tidak. Kita semua akan mati. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, perjalanan hidup kita semakin bermakna kalau kita tahu kemana arah perahu iman ini. Kemana kita melangkah. Karena satu keyakinan penuh bahwa perjalanan hidup di dunia ini memang sementara. Dan Yesus katakan kepada para muridnya, aku akan pergi menyediakan tempat. Ini sebuah pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah diubah kematian itu. Maka benar bahwa orang sering mengatakan, memang kematian itu selalu menyedihkan atau meninggalkan apa yang disebut dengan kesedihan. Tetapi sebetulnya dia mengabadikan cinta. Cinta akan rumah Tuhan. Penyatuan seperti komunio, persekutuan itulah yang menjadi kekuatan, harapan bagi saya dan kita semua. Bahwa untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Termasuk ada waktu untuk kisah kematian. Seperti kitab pengkotbah 3 ayat 1-2. Inilah langkahnya bagaimana kita merenungkan bahwa perjalanan hidup di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Dan pada waktunya kita akan kembali. Nah gimana waktunya itu urusan Tuhan tentunya. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita perlu menyediakan apa yang disebut dengan tabungan rohani. Persediaan kita saat ini, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah. Karena kita percaya bahwa Kristus bangkit, maka kita pun dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau sharing sedikit apa yang menjadi proposal dari Thomas Akempis dalam imitatio Christi. Artinya dalam imitatis. Artinya imitatio mengikuti Kristus. Jalan Kristus itu sendiri. Karena itu saya mau bagikan, boleh dikatakan tips-tips yang perlu kita renungkan sebagai persiapan. Tentu dalam kitab suci itu sudah sangat jelas sekali. Cinta Tuhan, cinta sesama, cinta diri sendiri. Dan tentunya bagaimana dalam perjalanan hidup ini, bahwa kehidupan saya itu seperti lima roti dan dua ikan. Bagaimana lima roti, lima cari. Dua tangan, dua kaki. Saya mau berbagi terhadap saudara dan saudari saya yang membutuhkan. Karena itu pada akhirnya bahwa dari lima roti ini, ada nuansanya yang menghantar saya dan kita semua kepada apa yang disebut dengan pengampunan. Karena itu, itu yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi proposal yang dibuat oleh Thomas A. Kempis ini, saya mau merenungkan beberapa poin dalam buku yang pertama itu adalah nasihat-nasihat yang berguna untuk kehidupan rohani. Perlu apa yang disebut dengan tapungan rohani. Lalu kemudian dari tapungan rohani ini, kita masuk kepada jalan penyucian atau via purgativa. Penyucian bahwa manusia itu perlu disucikan. Nah, perjalanannya bagaimana? Kesucian menurut Thomas Kempis. Sederhana saja, dia katakan di sini. Itu lari dari dunia garis miring, tinggal dalam dunia. Maka kemudian lari dari dunia dengan tinggal di dalam dunia, itu mengarahkan kepada kita bahwa kekudusan itu dalam hidup sehari-hari. Tidak perlu harus tunggu dulu kita mati, lalu kemudian menjadi orang kudus tidak harus. Tetapi kesetiaan terhadap hal-hal yang menjadi tugas atau pelayanan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya dan kita semua. Tentu sebagai pastor, apa yang disebut kekudusan itu setia dalam panggilan imamat, contohnya. Atau ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak-anak punya tanggung jawab masing-masing. Karena itu kesetiaan kita, misalnya di rumah saja. Ketika ibu sudah menyediakan makanan di atas meja, dan kemudian bapak dan anak-anak makan. Maka hal-hal kecil itu kekudusan sebetulnya ketika ibu yang sudah capek memuas ini. Kira anak-anak dan bapak itu juga cuci piring. Kesetiaan terhadap hal yang kecil saja ini, seperti yang dikatakan oleh Mother Teresa dari Calcutta. Hal-hal kecil tetapi dilakukan dengan cinta yang besar. Maka kemudian itu melahirkan kebahagiaan dalam perjalanan hidup. Karena itu inilah yang disebut dengan kekudusan dalam hidup sehari-hari. Dalam buku yang ketiga itu dijelaskan juga jalan Kristus yang menerangi, jalan iluminativa. Penerangan bahwa saya ini lho, itu surat cinta Tuhan yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Kemudian saya bagikan untuk saudara dan saudari yang lain. Untuk menerangi yang lain juga. Begitu ada yang salah jalan, dan kemudian saya pelan-pelan arahkan dia atau mereka kepada jalan Kristus sebagai jalan kebenaran. Dan pada buku yang terakhir itu, via unitiva atau persekutuan. Karena itu komunio tadi yang saya katakan itu, itu menjadi kekuatan bagi orang-orang percaya. Bahwa persekutuan ini tidak hanya di dunia ini saja. Persekutuan kita juga dengan saudara dan saudari kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, perjalanan hidup ini menghantar kita kepada sebuah refleksi. Yesus sangat jelas sekali. Dia mengatakan, di rumah aku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Siapkanlah sampanmu, itu bentangkan layarmu. Siapkan hatimu menghadap Tuhan. Ini sebuah panggilan kita bahwa sampan iman ini, atau tabungan rohani yang kita siapkan saat di dunia ini, itu menjadi persiapan. Walaupun perjalanan hidup kita itu naik, turun, seperti ombak saja. Situasi pandemik ini ada yang disebut dengan gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Kita di Hongkong itu sampai gelombang keempat, saudara dan saudara yang terkasih. Ini perjalanan dalam perahu kehidupan. Tetapi itu bentangkan layar. Karena kita punya layar yang sangat kuat, yaitu Kristus di dalamnya yang tinggal bersama-sama dengan kita. Karena itu pada satu kejadian ketika para muridnya ketakutan, Yesus berkata, tenanglah, inilah aku. Saya percaya bahwa perahu kehidupan ini, ketika kita siapkan hati dalam perjalanan di dunia ini untuk menghadap Tuhan, ada Kristus di dalamnya. Karena itu sering orang katakan demikian. Perjalanan hidup ini dimulai dengan huruf B. B dalam bahasa Inggrisnya birth, artinya kelahiran. Dan kemudian akhirnya itu huruf D. D itu adalah death, artinya kematian. Tetapi antara kelahiran dan kematian itu ada C. Siapa C itu? Christ di dalamnya. Ada Kristus Tuhan kita. Karena itu ketika kita sudah siapkan sampan kita, lalu kemudian bentangkan layar kita, kita percaya bahwa Kristus berjalan bersama-sama dengan kita. Suka-duka hidup ini, tangisan. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Tentu ibu bapak semua masih ingat kejadian artis Vanessa Angel yang meninggal itu. Kita merenungkan bahwa kematian itu tidak ada yang merencanakan, tidak ada yang sudah siap. Dia datang itu kapan saja. Tidak ada bilang begini, tunggu dulu. Dan kita merenungkan bahwa perjalanan hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Karena itu bagi orang yang percaya, Kristus adalah segala-galanya. Maka benar kata Rasul Paulus. Kematian bagiku itu adalah semua keberuntungan. Karena Kristus ada di dalamnya. Nah, kami diciptakan untukmu ya Tuhan. Jiwa kami belum tenang sebelum beristirahat dalam padamu. Ini ungkapan santu Agustinus yang sangat indah sekali. Kami diciptakan untukmu ya Tuhan. Jiwa kami belum tenang sebelum beristirahat padamu. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih banyak. Inilah yang saya mau bagikan untuk kita saat ini. Tentu banyak pengalaman iman, kesaksian dalam perjalanan hidup ini. Atau apa yang kita lihat dalam siarah hidup ini. Maka kemudian saya mau berbagi untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini, itu menjadi sebuah sukacita, menjadi harapan bersama, bahwa Kristus, Christ is with us. Yesus itu bersama-sama dengan kita dalam perjalanan hari ini, esok. Terima kasih semuanya.